Megawati Hangestri dapat tawaran menggiurkan dari Liga Voli Jepang Setelah perjalanan cemerlang di Liga Voli Korea, bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, kini menjadi pusat perhatian di kancah internasional. Setelah kontraknya dengan tim Korea berakhir, kabar mengejutkan datang dari Jepang. Ketua Asosiasi Bola Voli Jepang, Shunichi Kawai, telah mengungkapkan minatnya untuk mengontrak Megawati Hangestri ke dalam Liga Voli Jepang dengan tawaran yang sangat menggiurkan, Megawati Hangestri, yang telah menjadi ikon dalam dunia voli Indonesia, telah menarik perhatian banyak penggemar voli di Asia dengan kemampuan luar biasanya. Kecemerlangannya di lapangan voli membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling dicari dalam industri ini. Kepindahannya ke Liga Voli Korea sebelumnya telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing di level internasional, dan kini, dengan tawaran dari Jepang, ia berpotensi untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Tawaran dari Liga Voli Jepang untuk Megawati Hangestri dilaporkan sangat menarik, dengan bayaran yang jauh di atas rata-rata untuk seorang atlet voli. Kawai, yang dikenal sebagai pengamat voli yang cerdas dan berpengaruh di Jepang, telah menyampaikan bahwa kehadiran Megawati Hangestri di tim Jepang akan tidak hanya meningkatkan performa tim, tetapi juga menarik minat penggemar voli di seluruh negeri. Kepindahan potensial Megawati Hangestri ke Liga Voli Jepang juga menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar voli Indonesia. Banyak yang menyambut baik kesempatan bagi Megawati untuk terus mengejar impian dan mengukir prestasi di kancah internasional. Namun, ada juga beberapa yang mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana kepindahan tersebut akan memengaruhi kehadiran dan pengaruhnya dalam voli domestik. Selain itu, banyak juga yang menunggu kabar resmi dari Megawati Hangestri sendiri mengenai tawaran tersebut. Penggemar dan pihak media berspekulasi apakah ia akan menerima tawaran tersebut atau memilih untuk mengejar peluang lain. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Megawati Hangestri maupun agennya, sementara itu, Liga Voli Jepang sendiri juga semakin bergairah dengan potensi kehadiran Megawati Hangestri. Mereka percaya bahwa kehadiran pemain berbakat seperti Megawati akan tidak hanya meningkatkan daya tarik Liga tersebut, tetapi juga memperkuat kompetisi internal di antara tim-tim dalam Liga, dengan tawaran yang menggiurkan dan potensi untuk terus menorehkan sejarah dalam karirnya. Megawati Hangestri berada di persimpangan jalan yang menarik dalam karirnya. Apakah ia akan mengambil kesempatan ini untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dalam voli internasional, ataukah memilih untuk menetap di Indonesia dan terus berkontribusi dalam voli domestik, hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang pasti, dunia voli sedang menunggu dengan antusias untuk melihat langkah selanjutnya dari salah satu bintang terbesar Indonesia. Setelah perjalanan cemerlang di Liga Voli Korea, bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, kini menjadi pusat perhatian di kancah internasional. Setelah kontraknya dengan tim Korea berakhir, kabar mengejutkan datang dari Jepang. Ketua Asosiasi Bola Voli Jepang, Shunichi Kawai, telah mengungkapkan minatnya untuk mengontrak Megawati Hangestri ke dalam Liga Voli Jepang dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Megawati Hangestri, yang telah menjadi ikon dalam dunia voli Indonesia, telah menarik perhatian banyak penggemar voli di Asia dengan kemampuan luar biasanya. Kecemerlangannya di lapangan voli membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling dicari dalam industri ini. Kepindahannya ke Liga Voli Korea sebelumnya telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing di level internasional, dan kini, dengan tawaran dari Jepang, ia berpotensi untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Tawaran dari Liga Voli Jepang untuk Megawati Hangestri dilaporkan sangat menarik, dengan bayaran yang jauh di atas rata-rata untuk seorang atlet voli. Kawai, yang dikenal sebagai pengamat voli yang cerdas dan berpengaruh di Jepang, telah menyampaikan bahwa kehadiran Megawati Hangestri di tim Jepang akan tidak hanya meningkatkan performa tim, tetapi juga menarik minat penggemar voli di seluruh negeri. Kepindahan potensial Megawati Hangestri ke Liga Voli Jepang juga menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar voli Indonesia. Banyak yang menyambut baik kesempatan bagi Megawati untuk terus mengejar impian dan mengukir prestasi di kancah internasional. Namun, ada juga beberapa yang mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana kepindahan tersebut akan memengaruhi kehadiran dan pengaruhnya dalam voli domestik. Selain itu, banyak juga yang menunggu kabar resmi dari Megawati Hangestri sendiri mengenai tawaran tersebut. Penggemar dan pihak media berspekulasi apakah ia akan menerima tawaran tersebut atau memilih untuk mengejar peluang lain. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Megawati Hangestri maupun agennya, sementara itu, Liga Voli Jepang sendiri juga semakin bergairah dengan potensi kehadiran Megawati Hangestri. Mereka percaya bahwa kehadiran pemain berbakat seperti Megawati akan tidak hanya meningkatkan daya tarik Liga tersebut, tetapi juga memperkuat kompetisi internal di antara tim-tim dalam Liga, dengan tawaran yang menggiurkan dan potensi untuk terus menorehkan sejarah dalam karirnya. Megawati Hangestri berada di persimpangan jalan yang menarik dalam karirnya. Apakah ia akan mengambil kesempatan ini untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dalam poli internasional, atau akan memilih untuk menetap di Indonesia dan terus berkontribusi dalam poli domestik, hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut? Yang pasti, dunia poli sedang menunggu dengan antusias untuk melihat langkah selanjutnya dari salah satu bintang terbesar Indonesia.